Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Inifestasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Kemenhan di bawah Menhan Prabowo Subianto telah membeli kapal yang memiliki panjang hingga 150 meter atau Ocean Going. Dan memang sebelumnya beberapa waktu lalu kedua Menteri tersebut juga sempat membahas soal pengadaan kapal Ocean Going tersebut. Menurut rilis CNBC pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 lebih lanjut Luhut kembali menegaskan dengan mengatakan Pak Prabowo saya lihat angkatan laut udah beli Ocean Going yang dibeli dari Denmark. Itu memang kapal Ocean Going yang memiliki panjang 138 meter hingga 150 meter. Jadi frigate ini bisa berlayar di laut bebas. Kita ini selama 72 tahun Merdeka belum punya Ocean Going ujarnya. Dalam pernyataannya Luhut memang tidak menyebutkan spesifikasi pasti jenis kapal frigate apa yang akan dibeli dari Denmark yang memiliki panjang 138 meter hingga 150 meter. Tapi kalau kita telisik jenis kapal frigate dari Denmark yang memiliki spesifikasi panjang 138 meter hingga 150 meter. Tidak lain dan tidak bukan adalah kapal frigate Everhutfield class yang diproduksi oleh galangan kapal Denmark Baltija Shipbuilding Yacht yang memiliki spesifikasi panjang 138,7 meter. Selanjutnya Luhut menjelaskan bahwa setelah pengadaan untuk kemenhan maka selanjutnya kapal sejenis Ocean Going akan dibeli untuk kebutuhan badan keamanan laut atau bakamla untuk mengamankan laut Indonesia. Nah sekarang ini nanti kalau bakamla selesai kita juga ingin nanti bakamla punya seperti itu bukan frigate tapi sekelas kapal Coast Guard supaya kita bisa berlayar di Zina Tuna katanya. Wakil Menteri Pertahanan Wa Menhan Sakti Wahyu Tragono sebelumnya juga menyampaikan sedang menyiapkan realisasi pengadaan kapal patroli laut skala besar termasuk di Laut Natuna. Program jangka panjang ini akan menggunakan sumber daya dalam negeri bukan dari luar negeri. Wa Menhan menegaskan bahwa kapal yang akan dibeli jumlahnya 4 kapal tertiri dari 2 kapal frigate dan 2 kapal jenis offshore petrol facial atau OVP. Khusus untuk kapal OVP akan dibuat oleh galangan kapal dalam negeri ujarnya.